Ya Tafek namanya ular berbisa nih ya, hewan berbisa walaupun sudah jinak, walaupun kita pakai pawang juga sekalipun kita harus berhati-hati ya. Itu artinya apapun jenis hewannya sebenarnya, sebelum kita tahu cara memperlakukannya itu akan hal-hal. Dan pertolongan pertama tadi aja juga penting akhirnya. Ya baik, kita akan tinggalkan ular-ular kobra yang mungkin sebagian pemirsa juga takut dan jijik. Kita akan ke informasi yang lain pemirsa. Kami memiliki referensi bagi Anda untuk mengisi liburan akhir pekan besok. Ajang pameran otomotif berskala internasional digelar di Jakarta dan sudah dibuka sejak kemarin. Ya, dari ajang ini penyelenggara menargetkan transaksi 2 triliun rupiah hingga 11 hari ke depan. Indonesia International Motor Show 2016 kembali digelar di JIE Expo Kemayoran Jakarta. Dan tanggal 7 hingga 17 April 2016 menjadi agenda pelaksanaan pameran otomotif terbesar di Indonesia ini. Dan khusus pada pembukaan sendiri pada tanggal 7 April 2016 yang dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala akan dibuka untuk umum juga pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan bicara target tentu untuk tahun 2016 sendiri semua agenda juga produsen otomotif menargetkan 2 triliun rupiah dengan penjualan unit mobil dan motor tak lebih dari 5 ribu unit. Dan ini memang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya di mana angka 1,6 triliun yang diperoleh dengan penjualan juga berkisar antara 4 ribu unit mobil dan motor. Dan tentu ini juga semakin memacu agenda geoprodusen untuk memamerkan produk-produk unggulan mereka dengan varian baru atau juga produk baru. Dan tentunya juga banyak hal-hal menarik dan juga hal-hal yang bisa memancing ataupun juga mengundang para pengunjung untuk bisa datang ke pameran bergensi ini. Karena juga nanti ada sejumlah pertunjukan dan yang paling spesial adalah kehadiran dari Rio Haryanto. Yang kita tahu sangat menjadi obrolan untuk tahun ini dalam keikut sertaannya di Tim Manor Formula 1. Dari J-Expo Kemayoran Jakarta Femi Afriadi melaporkan.